Terpaksa menikahi anak Pak Ustadz, bab 134, melihat sorot mata Deniz, dosen pembimbing Deniz menoleh ke belakang. Halisa tersenyum canggung. Ia merasa malu, namun Halisa tetap berusaha tersenyum, percaya diri. Sang dosen kembali menghadap depah. Fokus, Deniz. Maaf, Prof. Deniz kembali meminta maaf, sadar akan kesalahannya. Silakan, lanjut, kata dosen pembimbing. Salah satu dosen penguji tersenyum kepada Deniz. Ayo, Deniz, biar cepat wisuda. Buat halalkan pasal cantik. Wajah Deniz langsung merah padam. Namun, lelaki itu tetap berusaha mempertahankan ketegasan wajahnya walaupun sepertinya Deniz sudah tidak bisa. Mempertahankan wajah dinginnya saat ini, hem. Halisa yang sejak tadi menahan malu, langsung duduk di sofa kembali. Kali ini, Halisa bertekad untuk tidak menampakkan diri di mata Deniz karena ia. Khawatir Deniz tidak fokus lagi. Ya Allah, lancarkan serta permudahkanlah seminar suamiku, doa Halisa. Halisa berusaha memberikan dukungan melalui doa saja karena untuk menampakkan diri. Sudah tidak mungkin lagi bagi Halisa karena alih-alih bersemangat, Deniz justru tidak. Fokus melihat istrinya. Ekem. Lanjut, Pak Presma, berjuang untuk cita dulu sebelum berjuang untuk cinta. Kata dosen penguji lainnya. Deniz benar-benar tertampar oleh dosen-dosennya ini. Sebenarnya, para dosen ini adalah dosen yang selalu dikenal dengan ketegasan dan kejelian dalam menguji hasil kerja mahasiswanya. Tapi, Deniz sudah terbiasa dengan mereka. Bahkan, mereka sesekali. Membercandai presiden mahasiswa itu. Izin lanjut, Prof, kata Deniz. Dosen pembimbing Deniz mengulung senyum. Dia tahu mahasiswanya yang satu ini selalu dingin dalam keadaan apapun. Oh, silakan, jawab dosen pembimbing. Deniz melanjutkan presentasinya. Sedang, Halisa yang menyimak sejak tadi tidak kuasa lagi menahan malu. Ia meremas tangannya sendiri karena merasa benar-benar malu. Lantaran kata demi kata yang terlontar dari dosen tersebut untuk menggoda suaminya. Masya Allah. Selamat, ya, Kak Deniz. Ucap Halisa, ketika Deniz keluar dari ruang seminar menuju ruang tunggu tempat Halisa menunggunya tadi, karena seminar proposal. Deniz sudah selesai. Saya mau hadiah. Halisa tersenyum. Tentu, aku sudah membawakan hadiah untukmu. Ia memberikan paper bag dan buket bunga untuk sang suami. Deniz tidak mengambilnya. Dia hanya menatap dingin paper bag dan buket bunga yang Halisa tunjukkan kepadanya. Bukan ini. Halisa mengernyit. Maksudnya, kamu. Saya mau kamu. Halisa menghela nafas. Kalau aku, kamu gak perlu minta, Kak Deniz. Aku memang. Untukmu. Deniz semakin mendekati Halisa. Mau yang itu. Halisa terkesiap. Ia mulai paham apa yang diinginkan suaminya. Sontak, Halisa menggelengkan kepala. Jangan di sini. Terus. D. Di rumah. Oke. Ayo pulang. Kedua mata Halisa membulat. Langsung pulang. Jangan begitu. Kamu harus menemui. Teman-teman kamu. Hargai mereka. Deniz terlihat malas mendengar apa yang Halisa katakan tadi. Males. Kita pulang. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan kayak gitu, Kak Deniz. Kasihan teman-teman kamu. Pagi-pagi banget mereka sudah menunggu untuk menyambut kamu sempro hari ini. Temui mereka. Ya. Ya. Deniz menjawab dengan datar. Halisa tersenyum manis. Gitu. Dong. Ayo. Sekarang kita keluar. Deniz pun melangkah ke pintu. Tapi. Sebelum membuka pintu ruangan tersebut. Halisa menahan lengan Deniz spontan. Lalu melepasnya dalam beberapa detik saja. Apa? Deniz menoleh ke Halisa lagi. Aku mau bilang sesuatu dulu. Silakan. Hmm. Kalau nanti kamu fotoan sama teman cewek kamu. Kamu gak usah terlalu dekat. Sama mereka. Ya. Pesan Halisa. Ya. Kalau dekat. Ada konsekuensinya. Ya. 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 Terus. Kamu gak takut dengan konsekuensinya. Gak. Tidak ada konsekuensi kalau tidak ada kesalahan. Dan saya tidak akan melakukan. Kesalahan itu. Aku pegang ucapan kamu. Silakan. Jawab Deniz. Oke. Kalau kamu melanggar ucapan sendiri. Aku gak akan ngasih hadiah yang kamu. Meka entah di rumah nanti. Sit. Deniz bersuara pelan. Penuh penekanan. Gak gitu juga. Kenapa? Takut melanggar. Gak. Oke. Sekarang. Ayo keluar. Jangan lupakan konsekuensi tadi. Memijat keningnya sendiri. Ia menggelengkan kepala mengingat apa yang. Halisa katakan. Congratulation, my bro. Selamat sempro, Deniz. Ini untukmu, Pak Presma. Selamat sempro. Ucapan-ucapan selamat mulai datang dari teman-teman Deniz dan beberapa adik tingkat ada di sana. Buket bunga beserta paper bug pun sudah cukup banyak diberikan kepada Deniz. Tangyu, ucap Deniz. Sesekali, Deniz memerhatikan Halisa yang hanya bisa memberikan senyuman. Kepada Deniz yang sedang dikerumuni teman-temannya. Kak Deniz, boleh fotoan. Tanya seorang adik tingkat. Semuanya boleh fotoan. Ayo, saya foto. Celetuk Raka, sudah siap dengan kameranya. Tentu saja Deniz memberikan kesempatan untuk mereka berfoto dengannya. Namun, lirikan matanya acap kali melirik ke arah Halisa. Saya di samping Kak Deniz. Seru seorang mahasiswi. Melihat mahasiswi itu ingin mendekatinya intum berfoto di sampingnya, Deniz. Langsung memberikan isyarat dengan kelima jarinya agar mahasiswi itu tidak mendekat. Untuk perempuan, silakan jaga jarak minimal satu meter dari saya, kata Deniz. Mata Raka terbelalak mendengarnya. Ada jarak yang harus perempuan jaga. Wah, Deniz sekarang benar-benar menjaga diri demi Halisa, pikirnya. Maaf, Kak Deniz. Apa harus ada jarak seperti itu? Tanya seorang mahasiswi. Ya, niat hati ingin dekat dengan Deniz di hari seminar proposal lelaki itu, ternyata tetap. Tidak bisa. Deniz benar-benar memagari dirinya dengan ketat untuk saat ini. Kalau untuk foto berdua, tanya mahasiswi tadi lagi. Tidak, tolak Deniz. Hargai keputusan Deniz. Silakan yang mau fotoan, biar cepat, ujar Raka. Di sisi lain, Alara dan Zoya sejak tadi berada di sekitar sana. Darah Alara terasa mendidih. Melihat Deniz yang benar-benar menjaga dirinya untuk Halisa. Deniz tidak pernah melakukan itu semua demi aku, Zoya, kata Alara, tapi sekarang. Dia rela melakukan itu demi perempuan itu. Entah, mungkin perempuan itu menggunakan pelet, timpal Zoya. Belum sempat Alara menjawab lagi, kedua matanya teralikan fokusnya ke seorang. Wanita yang berdiri di pintu masuk utama gedung akademik fakultas ini. Tante, Sapa Alara. Alda hanya memberikan anggukan kepada Alara. Gegas, Alara meraih tangan Alda dan... Menyapanya. Pun, hal serupa dilakukan oleh Zoya kepada Alada. Om, Sapa Alara juga bersalaman kepada Yuda. Ya, jawab Yuda, singkat. Mari, Om, Tante, saya antar ke Deniz, kata Alara, mengatakan Yuda dan Alda ke. Tempat Deniz berfoto dengan mahasiswa tadi. Pa, Ma, kalian di sini. Deniz menghampiri kedua orang tuanya. Iya, Mama kamu yang keras kepala mau ke sini, jawab Yuda. Walaupun ini semproh, menurut Mama, ini momen yang bersejarah. Jadi, kita harus mengabadikan momen ini di kampus, sahut Alda. Yuda menggelengkan kepala seraya memijat keningnya. Om, Tante, selamat siang. Assalamualaikum, Om, Tante. Tante, mohon doanya supaya bisa menjadi menantumu, Tante. Sebagian mahasiswi mulai mencoba mengambil hati Alda. Namun, wanita dewasa itu tampak biasa saja. Kami boleh fotoan, Tante. Tanya seorang mahasiswi. Boleh, jawab Alda. Raka mulai mengatur posisi mereka yang ingin fotoan dengan orang tua Deniz dan Deniz, siap, tanya Raka. Sebentar, cegah Alda. Kenapa, Tante, tanya Raka. Deniz, menantu Mama mana? Tanya Alda, didengar oleh semua orang. Oh, itu. Sini ikut fotoan menantu Mama. Ujar Alda, kepada Halisa dihadapan semua orang. Kedua mata Halisa terbuka lebar mendengarnya. Tatapan penuh kecemasan ia tunjukkan kepada Deniz yang juga menatap dirinya. Namun, Halisa tidak bisa membaca raut wajah Deniz. Apakah Deniz juga cemas mendengar panggilan Alda untuk Halisa? Sini, Halisa. Alda semakin menegaskan. Raka menggaruk keningnya sendiri, gawat. Semua orang kaget melihat dan mendengar Alda yang berbicara seperti itu. Terlebih, saat Deniz dan Halisa diam seolah membenarkan ucapan Alda. Halisa, panggil Alda lagi. Halisa akhirnya patuh. Dia berjalan menghampiri Alda dengan rasa cemas di hatinya. Alda langsung tersenyum melihat Halisa yang menghampirinya. Kamu tolong geser. Biarkan Halisa di samping saya, kata Alda, kepada seorang mahasiswi di sebelah kanannya, Deniz. Sini, kamu di sebelah Mama juga. Dengan wajah dinginnya, Deniz patuh dan berdiri di sebelah kiri sang ibu. Semua orang melomoh melihat Deniz yang juga patuh seolah membenarkan pernyataan Alda tadi. Alda merangkul Deniz dan Halisa. Sungguh, Halisa tidak tahu harus bagaimana. Menghadapi semua ini. Alda, bisik Yuda dari belakang, apa-apaan kamu ini. Kamu lupa kalau pernikahan Deniz dan Halisa masih dirahasiakan. Protesnya. Aku tahu, Mas, jawab Alda, tanpa dosa, tapi, aku juga agak suka melihat cewek-cewek yang mau deketin Deniz. Biar mereka tahu kalau Deniz milik Halisa. Oke. Tapi, kamu lupa konsekuensinya. Ingat, Deniz sebentar lagi lulus. Harusnya, kamu bisa membuat dia fokus di semester akhir ini. Jangan sampai karena teman-temannya. Tabu status barunya, masalah baru datang lagi. Entah masalah apapun itu. Yuda, menegaskan. Alda diam. Dia kemudian memandangi Deniz dan Halisa secara bergantian. Entah apa yang ada di dalam hatinya saat ini dan entah apa lagi yang akan dia ucapkan kepas Deniz dan Halisa. Halisa, jaga dirimu baik-baik, ya. Sekarang, Deniz sudah sempro. Setelah sempro, dia akan semhas dan akhirnya sidang skripsi. Nah, setelah itu, Deniz akan wisuda. Itu. Artinya, sebentar lagi, kamu akan menjadi istri Deniz, kata Alda sedikit meninggikan. Suaranya. Mahasiswa yang ada di sana dibuat bingung. Maaf, Tante, apa Deniz dan Halisa ada? Hubungan. Ya, dong. Saya sudah melamar Halisa untuk putra saya karena putra saya. Mencintainya. Sekarang, mereka sudah bertunangan, jawab Alda. Oh, maaf, Tante, kami pikir Deniz sudah menikah karena Tante yang memanggil. Halisa menantu. Terserah saya mau manggil calon menantu saya apa. Halisa adalah perempuan yang tepat untuk putra saya. Itu alasan saya menanggap dia sebagai menantu saya walaupun. Belum sah. Rangga bergeser ke Raka. Kak, gue baru tahu kalau omongan pedas Deniz nurundari. Mamanya. Sekali ngomong, nalahin bon cabai level 7. Makanya, jangan asik di Goa Mulu, Jawa Raka, dengan santainya. Sialan. Ketus Rangga. Mendengar ucapan sang istri, Yuda yakin bahwa Alda sudah memikirkan konsekuensi. Kalau pernikahan Deniz dan Halisa diungkapkan sekarang. Itu sebabnya, Alda mengubah. Pernyataannya. Sekarang, saya harap kalian menghargai hubungan Deniz dan Halisa. Jangan ada yang mengganggunya, kata Alda lagi. Tapi, saya rasa, orang yang punya harga diri tidak akan mengganggu hubungan orang. Lain, sambungnya. Kelas. Tante gue, nih. Raka hendak merangkul Alda, namun segera Yuda menangkis. Tangan usil keponakannya itu. Gasopan. Tegas Yuda, membuat Raka menyengir sendiri. He he. Maaf. Om. Aku bangga dengan tantaku. Tante Alda memang titisan Deniz. Jawab Raka. Kebalik. Ketus Yuda. He he. Iya. Om, iya. Raka lebih takut kepada Yuda daripada ibunya sendiri karena. Selama ini, Yuda selalu mendidik tegas Deniz dan Raka. Alda kemudian mengusap belakang kepala Halisa. Mama pulang dulu, iya bisiknya. Muzik. Tengah. Muzik. Ida. Terima kasih.